Oke, selamat pagi anak, selamat jumpa kembali. Apa kabarnya? Sehat Pak Guru? Baik Pak, sehat. Baik, karena ini pembelajarannya daring kita di era pandemi, jangan lupa untuk selalu taat kepada pemerintah tentang protokol kesehatan. Tentang protokol kesehatan, akan masker ketika di luar rumah dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Tapi sebelumnya kita akan belajar, kita lakukan baiknya berdoa terlebih dahulu. Coba, ada yang berani memimpin doa? Aduh mungkin atau ada yang ini? Silahkan di luar rumah. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya, oke. Sekarang sebelum masuk ke materi intinya, coba kita masuk ke Google Classroom kita. Nah, perhatikan di pastikan awal ya, tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar membaca teks non-tipsi yang ada di Google ini. Kemudian harapannya nanti dapat mengidentitas pokkiran. Coba, untuk mengawali hari ini, buka gambarnya di situ. Kalau kita buka gambarnya, menurut gambar yang kalian amati, apa itu di mana herbivora yang ada di gambar itu? Nah, itu apa itu herbivora? Ada yang tahu bisa berpendapat? Coba. Herbivora itu yang makan rumput daun bukan cipa. Wah, betul sekali ini. Coba yang lainnya, dan mungkin kalau malu-malu nanti diketik ya di komentar sini ya. Sebagai dokumentasi dan kita bisa saling diskusi di sini nanti. Berikutnya, coba lihat. Pak Tung punya tayangan menarik tentang kartun hewan di rantai makanan. Jerapahnya lagi ngapain itu? Berdiri makan daun. Lagi? Makan daun. Makan daun, betul sekali. Dulu ya. Oke. Terus apa yang terjadi berikutnya? Jerapahnya dimakan singa. Jerapahnya dimakan singa. Jadi, ini urutan antara makan dimakan ya. Jadi, ini tumbuhannya dimakan oleh jerapah. Jerapahnya dimakan oleh singa. Nah, singanya kenapa itu? Mati. Singanya mati. Kemudian, tumbuh apa itu di sana? Ini jamur, Pak. Putih-putih. Jadi, anak-anak sudah bisa ya. Yang tahu hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian, langsung punya tayangan yang lain selain ini. Selanjutnya, sama tiga bari ini. Kalau tadi, anak-anak sudah bisa tahu rangkaian makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Nah, coba amati bagian yang ini, gambar yang ada di sini. Sekarang, ini bagaimana kalau misalnya ini, misalnya ada satu rantainya itu terputus, si belalangnya ini punah. Kira-kira kalau belalang punahnya kenapa? Apa yang kira-kira bisa menyebabkan belalang itu bisa punah? Dari sini, kalau hilang, ada yang hilang. Apa yang akan terjadi? Tikusnya mati. Kenapa mati? Tidak ada yang membunuh kan? Tidak ada yang cuman. Oh, iya betul sekali. Nah, nanti disampaikan ya di dalam kolom komentar. Banyak, sebentar ya. Oke, bagus sekali. Pak Agung Amerti di sini. Seperti menjawab hiwan rumahkan-hubuan tadi ya, tentang gambar tadi ya. Sekarang, tikusnya mati kelaparan. Tidak dapat makanan, dia mati ya. Oke, bagus sekali Pak Agung untuk nyimbrung ya di sana ya. Bagus sekali. Kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa tadi itu untuk diungkapkan dalam sebuah teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ada yang tahu teks non-fiksi? Dari teks dan, dari non-fiksi. Tidak nyata. Nah, non itu apa? Tidak ya, fiksi. Fiksi tidak nyata, berarti. Tidak nyata berarti. Kalau non, non tidak nyata, non-imajinasi berarti. Nyata. Nyata. Nyata ya Pak. Ya, berarti teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan fakta. Nanti di bahan ajarnya bisa atau sudah Pak Agung bagikan bisa dibuka di situ di bahan-bahanmu sekarang. Membuat karya tulis non-fiksi. Dari apa? Dari membuat paragraf non-fiksi. Sepertinya ada di sana. Nah, ini ya. Setelah mengamati gambaran pemakanan yang ditayangkan video yang tadi, buatlah paragraf non-fiksi. Karya tulisnya adalah membuatnya menjadi kalimat tanya terlebih dahulu. Misalkan, buatlah kalimat tanya saja dari dalam hati. Apa yang terjadi jika tikusnya hilang? Tadi ya, contoh yang pertama. Tikus menjadi punah karena pesticida. Kalau ini tadi ya, temanmu ini. Nanti dampaknya yang kalimat kedua dan ketiga, ini pasti sudah bisa kalian memperkinkan. Sekali ya, walaupun ada perbedaan, tetapi keduanya memiliki unsur-unsur yang benar dan tidak ada yang salah. Sekarang tugasmu ada di tugas yang kedua, di umatan upah. Yaitu membuat gambar rantai makanan. Setelah kamu menganalisis gambar rantai makanan sebelumnya, gambar yang tadi, kamu dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup di dalam hati. Apa yang berkesempatan kalian? Apakah ada hal yang perlu ditanyakan? Ada yang bingung atau tidak tentang materi rantai makanan ini dan pelajaran membuatkan teks non-fix ini? Silahkan, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan di... Klik di situ, informasi-nya itu nanti akan muncul kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalian jangan lupa, isi namanya ya. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini tentang rantai-rantai dan kartu-rantai tadi. Coba siapa ya, yang bisa punya pendapat. Saya pak, saya pak. Oke, ini coba. Saya hari ini belajar tentang rantai-rantai. Kalau saya pahamnya peristiwa makan dan dimakan, pak. Saya juga, pak. Iya, ibu. Jadi kita bisa rangkum bahwa teks non-fiksi itu adalah... Apa? Teks yang seduji tentang... Informasi nyata. Informasi yang nyata. Yang diperlukan di nyataan. Ya. Baik, sudah sekitar sekali kalian belajar hari ini. Kreatif sekali tugas-tugasnya nanti bagi yang belum bisa mengumpulkan. Yang sudah nanti pak akan sederikan direspon di bagian komentar Google Classroom-nya. Nah, demikian yang bisa hari ini kita pak sampaikan. Apa namanya? Dipelajari, diingat. Kemudian nanti hal-hal yang terkait. Kiranya perlu kalian sampaikan di forum Google Classroom. Sampaikan saja. Pak, ada yang terlewat. Nanti aku akan meresponnya. Misalnya. Dibuat-buatnya. Untuk ularan jalan hari ini, sepuluh sekian. Kita tutup. Sebelum waktu tutup, kita berdoakan lebih dahulu. Silahkan dipimpin doa. Sampai hari ini. Ya, pak. Teman-teman, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.